Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Imam BLM2 tutorial yang membahas seputar unlock security old device kali ini kita kedatangan lagi HP Redmi 4A dengan kasus lupa pola dan di sini bagaimana caranya agar pola ini bisa hilang saksikan tutorial ini sampai selesai kita langsung saja ke tutorialnya kita coba pola sebanyak empat kali tapi tetap gagal dan solusinya disini adalah kita matikan HPnya bisa dengan restart ulang bisa juga menggunakan kombinasi tombol tapi disini kita akan mencoba untuk restart ulang dan secepatnya kita menekan tombol atas setelah muncul logo me seperti ini kita tekan saja sampai keluar main menu seperti ini dan sini sudah ada ribut web data connect with me asisten dan sini kita pilih web data kita pilih lagi web all data dan kita pilih lagi konfirmasi dan tekan tombol power untuk oke dan setelah web datanya sukses kita ribut ulang kita tunggu prosesnya sampai selesai selamat menikmati 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 masukkan kartu SIM kita lewati saja dan dan disini kita pilih jangan salin ya dan untuk memeriksa pembaruan kita tunggu prosesnya memeriksa info dan disini kita harus verifikasi akun anda jadi disini kita harus memasukkan akun Google yang sudah tersinkron dengan HP nya kita pilih kembali-kembali sampai ke tahap awal dan sini saya akan menggunakan tidak lagi senam jari melainkan kita akan membuka HP nya karena kita akan menggunakan tool gratis ya kita akan uji coba tool yang sering saya gunakan dan mudah-mudahan tool ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan kita buka penutup belakangnya lalu kita buka penutup mesinnya dan kita ke tampilan laptop setelah muncul ke tampilan laptop kita atau saya sediakan disini tool yang sangat sakti namanya muncrat tool muncrat disini saya mengambil dari Google dan saya sudah sediakan di link deskripsi video untuk teman-teman yang membutuhkan silakan diambil atau dicopot saja mumpung gratis tool ini cocok untuk pemula dan teman-teman yang ingin belajar ya setelah toolnya terbuka kita abaikan untuk toolnya dulu lalu kita ke tampilan HP nya jadi untuk HP nya disini kita menggunakan titik tes poin yang sudah disediakan karena untuk Redmi 4A ini ini adalah HP yang berchipset Qualcomm jadi disini kita menggunakan titik tes poin yang harus dihubungkan secara bersamaan dengan bisa menggunakan kabel data bisa juga menggunakan tombol on off ya jadi untuk kabel datanya harus bagus agar tidak putus di tengah jalan kita sediakan pincet untuk menghubungkan kedua titik tes poinnya dan secara bersamaan pencet tombol on off 1 sampai 3 kali ya dan kita colokkan kabel datanya setelah kita colokkan kita cek apakah HP nya sudah terbaca sebagai Qualcomm vsc usb kit deloader 9008 dan kita buka device manajernya dan disini sudah terbaca ya Qualcomm vsc usb kit deloader 9008 setelah terbaca dan disini kita pilih Xiaomi lalu untuk akun Google nya kita pilih frp dan kita cari tipe HP nya disini adalah Redmi 4A atau Rolex setelah device pun setelah perangkatnya terbaca kita pilih enter lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai selesai cukup 2-4 detik HP nya sudah kelar masalahnya sudah hilang untuk tool ini cukup rumit tapi tidak apa-apa yang penting sukses dan cuan kita kembali ke tampilan HP nya lagi kita lepas kabel datanya lalu kita lepaskan soket baterai nya lalu pasang kembali kita hidupkan lagi setelah tampilan ke MIWIS 9 untuk pilih bahasa kita pilih bahasa Indonesia Indonesia lagi untuk lokasi anda pilih lokasi Indonesia lagi pilih keyboard bebas pilih yang mana saja juga bisa untuk hubungkan jaringan kita hubungkan lagi dan untuk yang syarat dan ketentuan kita pilih centang dan untuk masukkan kartu SIM kita lewati saja dan kita pilih tampilan baru memeriksa pembaruan memeriksa info dan disini untuk akun Google nya bisa kita lewati jadi untuk tutorial kali ini sukses 100% memeriksa untuk yang suka tool nya karena ini adalah tool sakti ciptaan anak bangsa dan kita langsung setup lagi dan kita pilih oke oke dan seterusnya sedikit sentuhan akhir selesai dan untuk mikroodnya kita izinkan izinkan dan kita lewati untuk masuk ke akun MI anda kita pilih lewati dan pilih lewati lagi setelah sandi bisa kita setelah langsung atau tahun depan juga bisa dan untuk tema kita pilih bebas dan pengaturan selesai kita tunggu proses booting nya sampai selesai dan kita cek handphone nya sudah kembali normal selamat untuk yang punya hp hp nya sudah kembali normal tapi untuk datanya sudah hilang dan sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati